Intro Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, Panci Gumilang ternyata sempat mengumpulkan para santrinya dan berpamitan. Dalam momen itu, Panci Gumilang juga menitipkan sejumlah pesan. Bipiran pondok pesantren Ponpes Al Zaitun itu mengumpulkan ribuan santri Al Zaitun di depan Masjid Rahmatan Lil Alamin pada selasa 1 Agustus 2023. Dalam siaran Youtube Al Zaitun, Panci Gumilang berdiri untuk memberikan pesan dan arahan kepada santri, pengajar, serta karyawan Al Zaitun agar jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakannya. Panci juga menitipkan pesan kepada anak didiknya untuk terus belajar. Selain itu, Panci Gumilang juga meminta didoakan agar pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penegak hukum dapat berjalan lancar. Diketahui saat ini, Panci Gumilang masih melanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya, pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!